Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan mengerjakan latihan soal SBDP Kelas 2 Sekolah Dasar, Tema 4, Subtema 4 Hidup bersih dan sehat di tempat umum Berilah tanda silang pada jawaban yang paling tepat Siti akan membuat kerajinan menggunakan daun kering Langkah pertama yang dilakukan Siti adalah menyiapkan A. Alat dan bahan B. Pola gambar C. Bentuk daun Jawaban yang benar adalah A. Alat dan bahan Daun kering yang dapat digunakan sebagai kerajinan kecuali A. Daun pisang B. Daun nangka C. Daun rambutan Jawaban yang benar adalah A. Daun pisang Bahan buatan untuk membuat hiasan adalah A. Tanah liat B. Sedotan C. Daud kering Jawaban yang benar adalah B. Sedotan Benda yang bisa dibuat menjadi hiasan dari manik-manik adalah A. Kalung B. Patung C. Pas bunga Jawaban yang benar adalah A. Kalung Berikut yang bukan bahan buatan adalah A. Daun kering B. Manik-manik C. Plastisin Jawaban yang benar adalah A. Daun kering Daun kering merupakan bahan alami Alat dan bahan untuk membuat hiasan manik-manik kecuali A. Milon atau senar B. Manik-manik C. Oben Jawaban yang benar adalah C. Oben Perhatikan gambar berikut Hiasan tersebut berbentuk A. Ikan B. Kura-kura C. Bunga Jawaban yang benar adalah B. Kura-kura Perhatikan gambar berikut Membuat kerajinan kalung dari manik-manik di atas dengan cara A. Menjahit B. Meronci C. Menempel Jawaban yang benar adalah B. Meronci Perhatikan gambar berikut Bahan buatan untuk membuat kerajinan tersebut adalah A. Daun kering B. Tanah liat C. Manik-manik Jawaban yang benar adalah C. Manik-manik Contoh kerajinan dari manik-manik adalah Gambar A. Gambar B. Gambar C Jawaban yang benar adalah B. Gambar A adalah kerajinan dari daun kering Gambar C adalah kerajinan dari sabun batangan Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat Dayu akan membuat kerajinan dari daun kering Sebelum digunakan, daun kering harus titik-titik terlebih dahulu Jawabannya adalah dicuci Perhatikan gambar berikut Terdapat kerajinan Kalung, bros, gantungan kunci, tempat tisu Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat hiasan di samping adalah Manik-manik, benang atau nilon, dan gunting Perhatikan gambar berikut Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat hiasan di samping adalah Sabun batangan, pahat ukir atau pisau, dan pensil Alat yang digunakan untuk mengukir sabun batangan adalah Pahat ukir atau pisau Hiasan dari sabun batangan adalah karya seni titik-titik di menti Jawabannya adalah 3 Persiapkan hari ini dengan sebaik-baiknya Untuk menghadapi hari esok yang baru Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh